Oke, selamat datang kembali teman-teman ular Indonesia di channel Skelin Indonesia Snake Handler Nah, kali ini saya akan coba menjawab mitos selanjutnya yaitu kenapa sih ada yang bilang ular ketika dibunuh dia akan datang lagi katanya terus apakah itu karena jin? sebetulnya itu bisa dijelaskan secara ilmiah teman-teman jadi kenapa sebetulnya ular ketika dibunuh temannya bisa datang kembali itu sebetulnya pola komunikasi dalam ular itu ada dua ada yang namanya semiosemikal yang satu adalah peromon peromon itu dimana dia hormon untuk kawin itu sebetulnya terjadi di semua makhluk hidup termasuk manusia ketika manusia jatuh cinta tertarik dengan lawan jenis itu yang keluar adalah hormon peromon nah, yang selanjutnya adalah untuk menolak dari predator atau mangsa dia hormon lenomon jadi kalau peromon untuk menarik, lenomon untuk menolak nah, ketika si ular dibunuh di lingkungan manusia ada ular datang lagi, itu sebetulnya ketika si ular dibunuh hormon peromon yang keluar mengakibatkan dan ular lain yang datang nah, bisa dilihat ular menjulur-julurkan lidahnya sebetulnya ini adalah menangkap partikel-partikel di lingkungan sekitar kita partikel-partikel di lingkungan kita meneruskannya ke organ Jacobson di sini di sini itu ada organ Jacobson sebetulnya jadi respirator kimianya lalu dia teruskan ke otak dan dia merespon bahwa itu adalah hormon peromon untuk kawin nah, sebetulnya itu yang terjadi ketika kenapa ular dibunuh bisa datang lagi jadi itu bukan karena tahayul atau karena setan atau karena jin tapi itu murni karena reaksi di alam ketika ular kawin pun itu sebetulnya biasanya si ular mengejar si betinanya kenapa mengejar betinanya? karena dia membau atau menangkap respirator kimia peromon tadi nah, itu sebetulnya yang terjadi jadi tidak ada yang namanya ular datang ke TKP untuk melawat atau melawat atau untuk balas dendam, tidak itu sebetulnya alaminya cuman sejauh mana jarak peromon tadi datang peromon tadi menyebar itu tidak ada jangkauan pasti berapa kilometer yang penting ketika si ularnya ada di sekitaran situ peromonnya menyebar dan dia menangkap peromon tersebut dan akhirnya dia datang ke tempat tersebut itu yang sebetulnya terjadi dan selanjutnya adalah teman-teman jangan pernah mencoba menghandling ular seperti ini apalagi ular piton ukuran seperti ini kalau ini sebetulnya ular malian piton reticulatus dengan kelainan genetetik karamel disebutnya karamel ini sebetulnya dia bukan jinak ya tidak ada ular yang jinak tapi ular itu terbiasa dengan manusia ini tidak jinak sebetulnya ini terbiasa dengan manusia ular tidak bisa jinak seperti anjing ketika dipanggil selembut-lembutnya anjing dia dipanggil bisa datang tapi ular tidak karena ular itu murni hewan buas resmi hewan buas tidak bisa dipanggil seperti kucing atau penyatang keliharaan lain jadi teman-teman ketika ada ular usahakan jangan pernah handling langsung kayak yang sekarang booming kemarin-kemarin booming ular kobra mudik ular kobra mudik ke rumah-rumah sebetulnya bukan kobra saja tapi bunga arus baby-baby yang sekarang harusnya menetas di akhir Desember ini di musim penghujan ini dia menetas dan akhirnya masuk ke pemukian-pemukiman bagaimana cara menghandlingnya bagaimana cara mengamankannya itu usahakan teman-teman hubungi komunitas reptil terdekat yang ada di kotanya yang kedua adalah teman-teman hubungi pemadam kebakaran untuk merelokasi si ular tersebut jadi jangan pernah ketika teman-teman tidak mempunyai skill atau keahlian pelatihan khusus dalam penanganan ular itu jangan pernah coba-coba menghandling langsung ular itu teman-teman jangan lupa di like, share, komen di bawah jika teman-teman ada usulan lain ada pendapat lain itu saja teman-teman terima kasih atas percaya dan sampai jumpa di video selanjutnya